Saudara, karena tak memiliki HP yang layak untuk sistem belajar daring, siswi SLB di Gerobokan terpaksa meminjam handphone milip tetangganya. Selain belajar dengan menggunakan sistem online, pelajar berkebutuhan khusus ini juga mendapat tugas praktek, yaitu membuat masker. Maulina Novidilia, siswi sekolah tingkat pertama di SLB YPLB Gerobokan, sehari-harinya menjalani aktivitas membuat masker. Berbekal mesin jahit kuno milik kakaknya, Lina mengisi paginya dengan membuat masker kain. Ya, selain ini merupakan tugas praktek dari sekolah, Maulina juga mengaku senang bisa membuat masker yang hasilnya ia bagikan kepada saudara dan tetangga. Di sela-sela kesibukannya, ia juga harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dari sang guru. Namun, karena handphone miliknya tidak bisa dipakai untuk panggilan video call, maka ia pun terpaksa harus memenjam handphone milik tetangganya. Ya, sekolah ini. Kondolanya masalah HP. HP-nya gimana? HP-nya kan, nggak bagus, HP lama. Jadi susah, kalau ada video-video masuk dari guru itu aku nggak bisa lihat. Jadi, tetangga tanya, ada apa-apa gitu, tanya sama tetangga. Yang HP-nya bagus. Pia sekolah yang menyadari keterbatasan siswi tersebut akhirnya hanya memberikan tugas membuat kegiatan yang positif dan bermanfaat sebagai pengganti tugas maupun belajar sekolah secara daring. Diharapkan anak-anak itu bisa mempunyai kemandirian. Di tengah COVID-19 ini, memang anak perbuatan khusus, kayaknya dengan COVID-19 ini, memang kami memberikan program untuk melaksanakan tugas yang sebenarnya bermanfaat untuk masyarakat, siswa kami, siswi kami, terutama yang membuat masker. Belajar secara daring yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini, memang menyisakan kesulitan belajar online bagi para siswa yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan secara ekonomi maupun keterbatasan fisik. Rifai Hadoko, Kompas TV, Kropokan, Jawa Tengah